Saya kira banyak sekali, karena wartawan profesional itu kan dalam sisi jumlah tentu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan citizen jurnalis yang masyarakat umum. Nah, dengan padatnya pekerjaan mereka, tentu banyak sekali ruang kosongnya yang tidak terisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sisi fokus berita. Biasanya, atau saya kira memang itu sudah menjadi kaida umum bagi wartawan profesional, dia akan fokus pada satu titik tertentu. Sementara ruang-ruang kosong yang lain itu tidak terisi. Sehingga informasi itu akhirnya justru saya mengatakan bahwa di media mainstream justru lebih banyak biasnya daripada kalau diisi ruang-ruang kosong. Tidak ada kepentingan juga ya? Ya, karena ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Tapi saya senang sekali bahwa kita diberi ruang oleh teman-teman profesional seperti Mas Imam ini untuk bekerja di bidang itu. Tapi contoh satu, mungkin salah satu contoh. Kalau kasus di Mumbai misalnya, pada saat ada teroris di situ, siapa yang akan memberikan berita kepada wartawan? Kalau bukan orang dari dalam itu sendiri yang betul-betul ada di sana, terperangkap di sana, dan seterusnya. Mereka bukan wartawan-wartawan profesional. Mereka adalah masyarakat biasa. Pemilu informasi itu ya? Ya, betul. Setidaknya itu akan menjadi pemicu awal untuk sebuah informasi yang lebih luas dan lebih menggema. Oke. Nah Mas Imam, kalau memang ada suatu peristiwa, warga di sana kemudian bisa langsung mewartakan itu ya secara langsung. Nah tapi, kemudian jika tidak ada suatu peristiwa, apa aja sih yang bisa dijadikan bahan berita oleh seorang warga yang mungkin ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat luas? Ya, kalau kita mau istilahnya membuat suatu berita, itu pertama kan adalah apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, atau yang sering kita alami. Mungkin kebanyakan mereka adalah share tentang kemacetan. Dan bahkan di salah satu jejaring sosial itu, macet sudah menjadi topik yang sangat umum. Betul, apalagi warga Jakarta. Ya, betul. Jadi sebenarnya banyak sekali gitu ya, misalkan kemacetan atau banjir yang tiba-tiba datang seperti kemarin itu. Dan bahkan tadi sebelum saya datang ke sini itu tiba-tiba di depan kendaraan saya itu ada kecelakaan gitu kan. Ada motor yang tertabrak, kemudian korban terkapar gitu ya, dan saya sempat mengabadikan dalam handphone saya gitu. Jadi benar-benar mungkin ini tidak bernilai buat sebagian banyak orang ya. Mungkin ini akan bisa jadi barbuk gitu ya, barang bukti atau teman-teman jika mungkin ada yang meminta gitu kan. Saya mungkin, saya juga berbagi tadi sebelum datang ke sini di Facebook saya atau media Twitter saya untuk bagaimana, ada yang kenal nggak dengan korban ini? Saya sempat motret soalnya, tadi saya sempat motret, saya potret, ini korban kecelakaan. Ada yang kenal, nah di situ kita mulai berinteraksi. Barangkali ya kan, salah satu dari teman kita mengenalkan ini akan membuat informasi yang bermanfaat gitu. Oke, Pak Wilson, ada mungkin yang perlu di-share atau disampaikan kepada pemirsa di sini. Apa sih yang harus dimiliki atau apa yang harus dilakukan oleh seorang warga untuk menilai berita atau bubat berita sebelum dia kemudian menyampaikannya kepada masyarakat luas? Aspek apa aja gitu loh, Pak? PPWI senantiasa mendorong masyarakat untuk memberikan informasi dan berita kepada sesama warga. Namun demikian, informasi seperti apa yang kita inginkan adalah lebih kepada pemberitaan positif atau jurnalisme positif ya. Good news ya? Ya, good news. Artinya good news is good news ya. Bukan good news is good news ya, Pak. Tapi bisa juga dengan kemahitnya juga bukan good news. Artinya, kalau kemacetan terus menerus yang kita sampaikan kepada masyarakat, dan itu menjadi sebuah beban pikiran, beban psikologis. Akhirnya tidak ada kemacetan, tapi itu akan menjadi dorongan juga. Justru mungkin kita harus merubahnya menjadi sebuah pemberitaan bahwa ini kemacetan, harus ada solusi-solusi. Barangkali memang solusi itu yang harus kita sharing sekarang. Bukan lagi kemacetannya, karena masyarakat itu sudah setiap hari akhirnya membeban pikiran kita, kita makin kurus, dan sebagainya negara ini tidak maju-maju. Paling tidak government gerah gitu ya, melihat Twitter yang begitu banyak. Bisa menjadi social movement tersendiri ya. Betul. Ya, pemirsa, resensi masih akan kembali ke hadapan Anda untuk mengupas lebih jauh buku bertajuk Langkah Otomatis Jadi Citizen Journalist. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami.